Ini sebuah peristiwa yang sangat langka. Perasasti Cane yang dikeluarkan Raja Air Langga pada 943 Saka atau 1021 Masehi kali ini diperingati seribu tahun, tepat pada tanggal 27 Oktober 2021. Acara dilangsungkan di Bumi Perkemahan Mahoni Raya di Dusin Cane tempat ditemukannya, yang sekarang masuk Desa Candisari, Kecamatan Sambeng, Kabupaten Lamongan. Acara ini dinamakan Jambore Seribu Tahun Garuda Muka, karena pada perasasti itulah tercantum simbol Garuda Wisnu yang menandakan simbol pemerintahan Kerajaan Air Langga. Lambang ini pula yang digunakan oleh Universitas Air Langga, sehingga sejumlah mahasiswanya hadir dalam acara tersebut. Prasasti ini adalah yang pertama kali dikeluarkan pada masa pemerintahannya memimpin Kerajaan Kahuripan pada tahun 1019 sampai 1042. Prasasti aslinya disimpan di Museum Nasional. Dalam acara seremonial itu disemarakkan dengan sajian kesenian jaranan, wayang beber, prosesi menusuk sima, dan sarasehan seribu tahun Garuda Muka. Seharusnya juga ada pengukuhan Sakawidya Budaya Bakti, namun nampaknya panitia lupa, sehingga puluhan pramuka yang sudah bersiap setiap pagi hari tidak jadi dikukuhkan oleh Bupati. Apalagi Bupati Lamongan keburu ada acara lain di Surabaya, sehingga hanya membacakan sambutan tertulis, menyaksikan ritual menusuk sima, lantas menandatangani tiruan prasasti cani tersebut. Prasasti yang ditulis di atas batu dalam aksara Jawa itu merupakan penanda status sima pada desa cani karena rasa simpati raja kepada penduduk setempat yang berjuang di garis depan dengan menjadikan desanya sebagai benteng pertahanan di sebelah barat kerajaan. Warga desa senantiasa memperlihatkan ketulusan hati mempersembahkan buktinya kepada raja dan tidak gentar mempertaruhkan jiwanya dalam peperangan agar Sri Maharaja memperoleh kemenangan. Keberadaan prasasti cani ini juga sekaligus merupakan indikator bahwa cani atau candisari yang sekarang adalah desa tertua di Lamongan. Acara ini tidak lepas dari gagasan aktivis budaya Lamongan, Suprio, yang selama ini aktif dalam gerakan pelestarian cagar budaya. Dalam sambutannya, Bupati Lamongan, Yuh Ronur Effendi, mengatakan bahwa acara napak bilas cecak Raja Irwanga di Lamongan ini dapat menjadi titik balik kejayaan Lamongan. Sementara itu, komunitas wayang beber kota dan komunitas sambang panji menampilkan pergelaran wayang beber Pakon Suluk Banyu dengan dalang Migil Pawestri. Lukisan wayang beber ini dibuat oleh seniman Surakarta, Dhani Iswardana, yang juga hadir dalam acara tersebut. Pertunjukan Pamungkas adalah pergelaran jaranan yang berlangsung lebih dari tiga jam. Malam harinya digelar secara sehan dengan pembicara sejarawan Adrian Perkasa yang berbicara dari Leiden, Belanda, di mana dia sedang menempuh studi doktoral. Pembicara lainnya adalah Gunawan Asambodo, seorang alih prasasti. Keduanya menyampaikan paparannya secara zooming. Satu-satunya pembicara yang hadir dalam acara di Balai Desa Candisari itu adalah Suprio, penggagas acara ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!